Aglaonema atau Sri Rejeki adalah tanaman hias daun yang populer hingga saat ini. Bahkan dari berbagai jenis aglaonema, beberapa diantaranya memiliki nilai jual yang sangat menakjubkan penyirsa. Daya tarik akan tanaman ini adalah warna dan bentuk daunnya yang cantik dan unik. Tidak berwarna hijau seperti daun pada dasarnya, namun memiliki warna putih, merah, merah muda, dan kuning. Selain cantik, tanaman ini juga mudah dirawat. Bagaimana ya cara merawatnya? Untuk mendapatkan tanaman Sri Rejeki yang sehat dan tumbuh subur, gunakan media tanam dengan tingkat keasaman pH 6 hingga 7. Kamu bisa membuat media tanam aglaonema berupa campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam padi. Campurkan secara merata dan masukkan ke polybag atau pot sekitar 3 perempat bagian. Lalu tanam bibit dan tutup kembali dengan media tanam hingga penuh. Untuk cara merawatnya, Anda harus melakukannya dengan tepat. Bagaimana caranya? 1. Penyiraman Lakukan sekali sehari pada pagi atau sore hari. Lakukan secukupnya, jangan sampai menggenang agar batangnya tidak busuk. 2. Pemupukan Lakukan pemupukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. 3. Penempatan Letakkan tanaman ini pada teras atau tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selain untuk melindungi tanaman dari sengatan matahari, Anda bisa memasang paranet di atas tanaman. Keindahan dari tanaman ini terletak pada daunnya. Jika daunnya bersih, tentu akan menambah pesona dari tanaman ini. Untuk mengkilapkan daunnya pun ada caranya tersendiri, yaitu dengan menggunakan beberapa bahan seperti air, susu, dan ampas kelapa. Anda dapat mengelapkannya ke daun Sri Receki. Gunakan spons yang halus. Air susu bermanfaat untuk merawat daun tanaman ia. Cairanya memiliki fungsi sebagai pupuk daun. Gunakan susu bubuk yang sudah dilarutkan dalam air atau susu cair. Selain untuk merawat tanaman Sri Receki, susu juga memiliki resiko mengundang bakteri perusak tanaman. Jadi pastikan Anda menggunakan susu dan juga menggunakan pesticida. Selain susu, ampas kelapa berguna untuk menjaga kilapan yang dimiliki tanaman Sri Receki. Caranya adalah mengoleskan ampas kelapa ke permukaan daun dengan kain yang bersih. Maka daun Sri Receki akan terlihat bersih dan mengkilap. Mudah sekali bukan? Semoga dapat membantu Anda ya pemirsa.